Pemerintah menargetkan aliran masuk investasi pada 2024 mencapai 1.650 triliun rupiah. Menko Perekonomian Enlangga Hartarto mengatakan berbagai cara akan dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan aliran masuk investasi. Di antaranya yakni menerapkan perpucipta kerja, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, hingga melanjutkan hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selain itu Presiden Jokowi juga meminta kepada jajarannya guna mempercepat pembangunan industri kendaraan listrik. Presiden Jokowi ingin Indonesia juga mampu menciptakan ekosistem kendaraan listrik, sehingga mampu persaing dengan negara lain dalam mengembangkan industri kendaraan listrik tersebut. Terima kasih telah menonton!